Ya Alhamdulillah, saya kira ini satu kegiatan yang sangat bagus ya, untuk merafikan barisan, menyemakan visi, dan memudahkan misi itu terlaki. Memang kita perlu gerakan-gerakan kebersamaan, dimulai dari kegerakan fisik, kemudian kebersamaan dalam jalan pikiran, kemudian kebersamaan dalam hati murahnya. Nah itu kesan, jam bangun paginya itu agak repot saya, biasanya kan kita tidurnya jam 2, bangun jam 5 subuh, habis itu tidur lagi kan, nanti bangun jam 7, nah ini enggak ini, kita tidurnya jam 2, jam 4 sudah bunyi. Tapi itu bagus, bahwa hidup itu disiplin, tanggung jawab negara itu mau 2 jam, mau 1 jam tidur, begitu panggilan tugas harus siap. Ya, kesana sangat baik, saya rasa ini adalah suatu langkah yang sangat efektif, bagaimana kita di Kabinet Meda Putih ini bisa menyelamatkan langkah dan frekuensi, dan ini dibikin kegiatan yang saya rasa hampir mayoritas anggota kabinet tidak terbiasa, baik dari tidur di tenda, terus bangun jam 4 pagi langsung kita baris berbaris, dan senam, diisi juga materi-materi substansi yang sangat penting dalam pengolahan pemerintahan, jadi ini langkah yang dimana hubungan kemanusiaan itu sangat penting, dari chemistry, dari hati, dan juga dari langkah. Jadi ini mempercepat, karena bahwa Presiden ingin pemerintahan Kabinet Merah Putih bergerak cepat dan bekerja efektif. Pemerintahan Dua ini sungguh luar biasa, kepompakan dari seluruh anggota kabinet Merah Putih, semangatnya, satu sama lain saling mengingatkan, berangkat bersama-sama, makan bersama-sama, berkegiatan bersama-sama, mendengarkan pengalaman bersama-sama, luar biasa. Saya melihat teman-teman Kabinet sangat senang, sangat gembira, banyak mendapatkan ilmu baru, dan terutama kepompakan. Nah, saya melihatnya di sini, hari pertama memang saling melihat, karena belum hafal semua saya pun juga baru ya kan, kaget-kaget juga, tapi saya terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah mempercayakan saya sebagai KSP, saya berharap ada manfaat kami untuk berikan informasi-informasi langsung kepada beliau-nya, untuk menjaga marwah Kabinet Merah Putih, yang insya Allah 5 tahun ke depan kita akan bekerja terus untuk kepentingan bangsa negara. Kesannya sangat semangat dan sangat terinspirasi sekali, karena arahan Pak Presiden memang kita harus teamwork, dan saya rasa kita berolahraga bersama dan bertinggal bersama ini adalah sesuatu yang sangat efektif untuk kita bisa memulai teamwork, termasuk secara literally kita baris bersama harus berirama, dan itu pasti saya rasa akan ada manfaatnya untuk ke depan, bahwa kita harus berirama. Terima kasih telah menonton!